hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semua baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi info lah ya info tentang cara mengganti icon kursor nih yang gerak putih ini ya caranya mudah silahkan klik kanan pilih personalis yang nanti pilih menu tema selanjutnya pilih mouse kursor nah disini teman-teman tinggal pilih Bros nantikan banyak nih icon icon ya teman-teman bebas mau pilih yang mana saja ya nanti di kalau misalkan udah dipilih ini cari dulu misalkan mana yang bagus mana yang kira-kira kita sudah sukanya apa Oh banyak banget ya tinggal dipilih saja V sebagai contoh kita pilih yang tangan saja ya kita pilih yang tangan nah ini aja ya Nah kalau udah klik open terus teman-teman tinggal Fli saja ya Fli terus Oke nah ini akan jadi seperti tangannya seperti tangan yang lagi nunjuk ya ini ini cara yang pertama tanpa kita download cara kedua cara kedua teman-teman buka lagi setting buka setting selanjutnya ke device nah kita pilih mouse ya dan pilih adjust mouse dan kursor di sini bisa mengatur besar kecilnya ya mau gede-gede gitu sampai layarnya ketutup ya ya tapi biasanya sih lebih lebih kecil lebih enak dilihat ya tapi ya tergantung selera juga nah ini dan ini bisa merubah warna ya bisa merubah warnanya juga nah ini cara yang kedua kalau misalkan teman ah saya nggak mau saya mau pengen kepala kerasakti nah ada nah saya mau kodok ada ya tapi teman-teman harus download konekan internet terlebih dahulu ya selanjutnya pilih browser kita akan mendownload kursor teman-teman silahkan ketik saja disini ketik kursor ya kursor pointer Mouse kayak gitulah ya kayak gini kursor pointer Mouse ya di teman-teman pilih open kursor library ya di sini sudah disiapkan banyak banget model model kursor ya ada bayi ada kodok ada sonic ada beruang ada anak kecil ya ada kursor gaming ya ada anime nih bisa dicari juga ya di sini galeri software ya teman-teman bisa ketik nggak bisa ya kita contoh ini ajalah icon kodok nah cara downloadnya sangat mudah ya kalau misalkan udah dilihat nih di kategorinya kodoknya lagi kayak gitu lagi melotot kodoknya ya cara downloadnya teman-teman tinggal klik download saja kalau ada kayak gini iklan tinggal di close aja ya tinggal di download Nah ketika sudah di download ini ukurannya kecil banget cuma 50kb temen-temen pergi ke Explorer pergi ke Explorer karena file download tanya itu kan modelnya rare jadi harus di ekstrak dulu Nah di ekstrak dulu agar menjadi folder agar file-file nya terlihat seperti ini teman-teman Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal rubah saja caranya teman-teman klik kanan lagi di sini pilih personalis selanjutnya ke tema selanjutnya ke mouse kursor ya di sini teman-teman tinggal Google browse dan cari lokasi dimana file yang tadi kita download pilih diskusi dan buka folder download compressor dan di sini banyak banget icon yang tadi sudah kita ekstrak ya Nah sebagai contoh lah tinggal klik oven kalau udah setuju tinggal diklik Apple dan oke ya banyak banget ya ya tinggal dipilih sesuai keinginan kalau misalkan pengen lebih bagus atau saya pengen yang unik gitu tinggal download aja ya banyak yang penting teman-teman tahu cara downloadnya dan tahu cara merubahnya itu saja intinya ya ini mah sekedar info sajalah teman-temannya bukan tutorial info saja soalnya kalau misalkan teman-teman udah jadi tukang YouTube ya jadi tiap hari itu harus upload video mau nggak mau harus upload video ya ya mungkin teman-teman ada yang lagi nyari terakhir cara membuat eh cara mengganti icon ini kursor ya siapa tahu ini bermanfaat itu ya menjadi menjadi ilmu pengetahuan juga atau kalau misalkan teman-teman teman-teman ah saya mau pengen out icon gamingnya tinggal pilih ini biasanya kan gamer itu pilihnya icon kursornya yang berkedip-kedip ya cara downloadnya sama ya tinggal di download terus di jangan lupa di ekstrak ya file download tanya di ekstrak terlebih dahulu kalau muncul seperti ini silahkan yes to all ya Nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa merubahnya caranya sama pilih menu tema pilih mouse kursor dan browser cari lokasi file download kita ya ada di folder download kompresor dan tinggal pilih lagi icon yang teman-teman suka ya temen-temen tutorial ah bukan tutorial ya info saja lah ya mungkin infonya cukup sampai di saja terima kasih sudah ada dan menonton ya jangan lupa like atau subscribe channelnya kalau misalkan kamu enggak apa-apa sudah hadir pun saya sudah terima kasih tanpa ada teman-teman channel ini pun tidak ada artinya tidak ada gunanya ya maka dari itu saya sudah terima terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh